Intro Mas Tama nih, setelah resmi menjabat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banyak reaksi dari netizen gak? Gimana tanggapannya? Ya wajar, wajar di era-era seperti ini Wajar aja lah Nah salah satunya ini ada meme Mas Tama dengan Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang hari pertama bekerja ya Kita lihat dulu ya, ini dia Nah, itu dia Apa tuh? Ini meme-meme nih, Nadiem bilang Tam, lo dimana? Mas Tama bilang, jalan, dikit lagi nyampe Kenapa Dim? Ntar tungguin depan pintu ya, biar kita masuknya bareng Iya, gampang Begitu sampai pintu Lama banget lo, gue diliatin dari tadi sama senior Mas Tama jawab, siapa emang? Tuh, nunjuk Prabowo lewat Ya, sebenarnya juga Kan, waduh pakai baju putih, saya inget Nadiem udah berangkat nih, ke sana kan Dia pakai baju apa ya? Saya kepikiran kan Saya WhatsApp bro, suruh pakai baju putih nih Waduh, gue udah nyampe nih bro Nah lo pakai baju apa? Gue gak pakai baju putih Katanya, dia bilang Ya lo gojekin aja Jadi, jadi itu Jadi itu, apa namanya Ngomongnya kita juga Saya juga, bukan sama Mas Nadiem aja Sama Pak Erik Tohil Sama Bang Bahlil Kepala BKPM Ya gitu Tapi menanggapi hal itu Seperti apa? Cuek aja Cuek aja, lucu aja Kalau saya, saya sih Apa namanya Melihat itu sebagai kreativitas Anak-anak aja yang membayangkan Apa namanya Diskusi kita di WA sama Mas Nadiem lucu-lucu aja Seneng aja lah ya? Ya, seneng aja Iya Tapi mas, ini kan dunia TV Sama dunia pemerintahan kan jelas Pasti berbeda mas ya Perbedaan apa nih mas? Yang paling besar dirasakan sama mas Tama Ya tadi, seperti saya bilang Kalau disini kan waktu saya menjadi CEO ya CEO ya, bukan IO ya CEO saya gak pernah jadi IO Selalu jadi CEO selama ini Apa namanya Kalau kita mau berubah sesuatu Atau mau sesuatu Ya Hari ini juga bisa selesai Kalau birokrasi kan banyak aturan dan lain sebagainya Itu lebih Perbedaannya disitu ya Lebih ribet Tapi Itu Bukan halangan Untuk melakukan perubahan Dan Saya berkali-kali bilang Sama teman-teman Para deputi Dan pimpinan di Kemen Pak Rekraf ya Bahwa Kita harus berani Melakukan perubahan Untuk maju Kita harus berani bikin terobosan Untuk maju Untuk Indonesia maju nih Kita harus berani melakukan hal itu Jadi Kalau kita mau melakukan Cara-cara masa lalu Gak akan pernah kita berhasil Jadi Seperti Pak Presiden bilang Jangan berorientasi Hanya pada proses Hanya pada hasil Bukan send Tapi deliver Nah itu yang penting Karena banyak proses orang Akhirnya lebih mementingkan Proses Bukan hasil Itu yang 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 harus kita rubah Bagaimana mencapai Sebuah Hasil yang Nyata Jadi memang Pak Presiden juga sangat Mengharapkan kita melakukan perubahan Buat saya Saya lagi mempelajari Apa nih Yang bisa kita lakukan Dan Apa yang bisa kita Segera mungkin Melakukan terobosan-terobosan Berarti sekarang Bekerja keras dong Untuk rakyat Saat ini Ya pastilah Ya kan Saya kerja di Suasa aja kerja keras Apalagi untuk bangsa ini Berarti sibuk dong Kalau begitu Ya mau gak mau Kalau udah sibuk Gimana nih Cara membagi dengan Keluarga Waktu terutama Ya harus bisa membagi waktu Harus bisa membagi waktu Tetapi Saya sudah memberi pengertian Kepada anak-anak Dan istri Bahwa Saya ini Sekarang adalah Apa Abdi negara gitu ya Yang harus mengabdi Untuk negara Dan bangsa Jadi Mereka semua Bisa mengerti kok Itu semua Support ya Mereka semua Dan kemarin juga Ini sempat viral juga Di hari pelantikan Mas Tama kemarin Ternyata bersamaan Dengan hari Wisuda kelulusan Sang Buah Hati Sakina Anjani Wisnu Tama Dan Mas Tama Tidak dapat menghadiri Nah Itu berarti kan Anda tidak bisa Membagi waktu Berarti Sudah juga masuk Tolong pikirkan itu Anda tadi harus bisa Membagi waktu Tapi Ini anaknya lulus Anda tidak bisa menghadiri Ya itu Berbarengan dengan Saya waktu Dilantik ya Jadi memang Tidak salah juga sih Tidak salah juga Dan saya sudah Memberi pengertian Kepada Sakina Walaupun Ini adalah sebuah momentum Yang Saya kerjakan Dari bawah ya Saya dari bawah Saya Anak keluarga yang Biasa-biasa saja Yang Artinya Saya betul-betul berjuang From the scratch Dan modal saya kan Cuman kreativitas Selama ini Kang Sule dan Andri Tau lah Jadi Apa namanya Saya berjuang Bekerja keras Mengutamakan Selalu kejujuran Dan semua teman-teman Tahu Teman-teman yang Bekerja sama saya Selalu tahu Tapi Apa namanya Kerja keras itu Kan salah satunya Untuk membuat Anak saya Bisa sekolah dengan baik Ya kan Dan momen Graduation Sakina itu adalah momen Yang saya tunggu-tunggu Dari Sejak saya Masih Nimang Nimang-nimang Nimang-nimang Sakina gitu ya Jadi Memang Cukup sedih Gitu ya Tetapi Alhamdulillah Anak-anak dan Istri Mengerti Tapi bagaimana Tangkapannya Sakina Ketika Pas Mestama dilantik Terus tidak bisa menghadiri Ke Wisudanya Sakina Ya Apa namanya Sakina sih Kelihatan Baik-baik saja ya Mengerti Ya mengerti Walaupun Anak-anak Istri saya Untungnya Biasa-biasa saja Dengan saya diangkat Di menteri Di rumah Biasa-biasa saja Nothing special Gak ada yang berubah Gitu Anak-anak saya juga tetap Pakai kendaraan umum Tempat mereka bekerja Nothing Gak ada yang jadi lebih Apa namanya Jadi lebih Beda daripada yang Yang dulu Gitu loh Jadi tetap jadi Orang biasa-biasa saja Ada yang masih kerja Masak juga Iya Masih Masih kerja Dan Biasa saja Bukan sesuatu hal yang Apa ya Justru mereka harus belajar Dari bawah Mereka harus merasakan Proses untuk maju Kerja keras Cujuran Itu Adalah yang selalu saya tanamkan Itu yang ditanamkan kepada Anak-anak ya Proses ya Proses Mas ini sekarang kita kembali tentang Perjalanan karir Mas Tama nih Sebelum sampai seperti sekarang ini Kita akan flashback dulu Melihat Cerita-cerita Mas Tama Sebelumnya Tentunya Mas Tama mempunyai cerita banyak Betul Ketika Mas Tama bekerja di Televisi Karena kalau di ceritain disini Gak mungkin selesai Nah gitu Apa suka dukanya Mas Tama Selama menjadi orang yang Selalu ada di balik layar televisi Dan semua program-programnya itu Selalu sukses Ya gak semuanya sukses ya Kang Sule Yang saya tahu sukses Mas Sabar Kebenarnya melibatkan Anda Sukses semua Saya marah-marah begitu Kang Sule Bentar-bentar saya udah bukan jadi bos Anda Terus saya marah-marahin saya Dulu kayaknya takut banget Kalau saya datang Sekarang saya malah dimarah-marah Jadi Jadi apa namanya Saya selalu menjalani segala sesuatu itu dengan suka Dengan suka ya Selalu dengan suka gitu Apapun saya jalan itu Selalu berusaha dengan positif gitu ya Apa Tidak berusaha mengingat yang duka Tapi selalu Apa namanya Segala prosesnya Saya jalani dengan suka cita gitu ya Selalu berusaha dengan positif gitu Kalau enggak ya Agak berat menjalani hidup ini gitu Kalau kita mikirin hal yang negatif terus gitu ya Karena itu kan pengaruh pikiran kita Betul Saya setuju karena Saya tahu Mas Tama ya Artinya Apa yang saya suka dari Mas Tama itu adalah Mas Tama selalu menghargai siapapun Yang mempunyai kreasi Siapapun yang mempunyai kreativitas Itu yang saya selalu dari Mas Tama Dan saya juga bersyukur Pak Presiden juga menunjuk Wamen saya Mbak Angela Tanu Sudibyo Apa Luar biasa Sangat membantu saya Dari hari ke hari itu Betul-betul yang Ya Pinter Kerja keras juga Dan benar-benar Apa Kalau ada Sesuatu yang kita putuskan Betul-betul dia pikirin Dia betul-betul jalankan gitu ya Saya juga bersyukur sekali gitu Untuk mendapat Wakil Menteri yang Yang sangat bisa Artinya Membantu saya dalam pekerjaan Pekerjaan ini Ya Ya Iya aja dia Yang jelas Ngerti gak gue ngomong aja Saya ngerti Saya ngerti Yang jelas saya suka dari Mas Tama itu Ketika orang Menyuguhkan sesuatu Mas Tama itu tidak pernah bilang jelek Mas Tama selalu bilang Bagus Walaupun belum terrealisiasi Tapi memberikan semangat Untuk hal itu Tepuk tangan buat Mas Tama Oke Mas Tama Kita punya Kenang-kenangan buat Mas Tama Tuh Jangan dilihat dari bentuknya Tapi dilihatlah bagaimana Kasih dan cinta kita Kepada Mas Tama Mengsaswi Saya mengsaswi Ini Mas Tama ini Ini Sayang Oh iya Ini Andre Ini Mas Tama Ini Pak Edo Yang masih bersama-sama kami disini Bangsa ini Buatlah kita semua bangga Dengan apa yang kita Lakukan Sekali lagi terima kasih Teman-teman sekalian Sukses buat Mas Tama Dan semoga amanah ya Andre ya Oke Kita juga Andre Mempunyai video testimoni Sosok Mas Tama Di mata keluarga Net TV Ini dia Ini dia Mas Tama adalah Salah satu Lompok kreatif lah Di Indonesia ini Tapi buat saya Selain itu Mas Tama itu juga Adalah seorang leader Seorang pemimpin yang Sangat inspiratif Dia juga seorang pemimpin Yang memiliki Visi yang kuat Dan satu halnya Yang saya juga belajar Banyak dari Mas Tama Adalah seorang yang selalu Memberikan totalitas Dalam setiap kerja Dan karya Yang dia Wujudkan Kalau kita lihat Figur Mas Tama ini Kan orang yang Punya kreativitas Dan beliau ini Punya kemampuan eksklusi Dan saya benar Dia adalah orang Yang bisa beritahu Beritahu Bahasa Indonesia Dan biarkan dunia Lihat Berapa banyak Indonesia harus di ofersi Tidak harus di net Tidak harus di menteri Tidak harus di mana Kalau Mas Tama itu Saya yakin Dia kerja memang Untuk manfaat Banyak pihak Mas Tama bukan Cuma sekedar bos ya Lebih kerasa teman Dan guru Mas Tama itu Orang yang nyebelin Komplain mulu Kalau dia orangnya Nyenengin Mungkin gue gak secepat ini Belajarnya Jadi Dan dia fair Dia mau marah Kayak apapun Habis itu selesai Ya selesai Kami bangga Yang dua kami Selalu menyertai Mas Tama itu Mas Tama itu Orang yang selalu Demand perfection Mas Tama itu Pribadi yang sangat hangat Yang paling berkesan Dengan Mas Tama itu Secara sosok sih Selalu tahu Apa yang mau Dituju Mas Tama itu Orangnya tegas Dulu emosian Sekarang sih udah Mas Tama itu Orangnya ribet Ribet Detail Perfeksionis Tapi jadinya Keren Kalau aku sih Pribadi Dan mungkin teman-teman Di sini yang emang Udah Bareng-bareng Dari awal Ngebangunat Pasti ada Kehilangannya ya Ada situ kehilangan Cuman ya itu Di antara Rasa kehilangan itu Pun juga terjadi Rasa bangga gitu Kayaknya Sebuah sebuah Gitu kan ya Ya apapun itu Kami sih yakin Mas Tama pasti bisa Membuat Gebrakan Keputusan Seperti yang sudah Kita lihat Berbelas Dan berpuluh tahun ini Gitu Apapun Yang Mas Tama lakukan Pasti dilakukan Dengan sepenuh hati Dan itu pasti Untuk kepentingan Orang banyak Jadi kita yakin Mas Tama pasti bisa Membuat Indonesia Lebih maju Dan seperti yang Sering Mas Tama bilang Bahwasannya Jabatan ini adalah Sebuah amanah Dan berhubungan Mas Tama bisa Menjalankan amanah ini Buat Bangsa Indonesia Kita semua disini Berharap dan Berdoa yang terbaik Buat Mas Tama Semangat Mas Tama Good luck Mas Tama I'm so proud of you Selalu jadi orang yang baik We love you Mas Tama Sukses dan sukses Hatur Nuhun Mas Tama Mas Tama Maju Semangat Selalu menjadi sumber Inspirasi dan kebanggaan Buat kita semua Mas Tama terima kasih Buat semuanya Semoga amanah Membuat dunia kreatif Lebih kecil Oke Oke Mas Tama Mas Tama Ini mungkin informasi juga Noe Sini Ini anak Sini 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 Gas Sini Mas Tama Setelah melihat tadi Apa harapan ke depannya Mungkin Maksama untuk Netv Yang Sudah mas Tama Dirikan Sejak awal Ada yang disampaikan Untuk Para pemirsa Dan juga mungkin Bawahan-bahan Mas Tama Iya Gak ada bawaan sih Semua Partner kerja saya Tentunya Para teman-teman Tetap Semangat Buktikan bahwa kita itu adalah televisi yang selalu menginspirasi Membuat bangsa ini juga termotivasi untuk lebih baik dan untuk lebih maju Karena itu salah satu peran media Bukan hanya net TV saja, tapi semua media sebaiknya seperti itu Bukan hanya sekedar mengejar click bites dengan judul-judul yang heboh Atau sekedar mencari perhatian Tetapi ada tugas yang utama daripada media itu Yang sebenarnya kalau kita menggunakan hati nurani yang paling dalam adalah membuat bangsa ini lebih baik lagi Bangsa ini lebih sejahtera, bangsa ini lebih maju Bukan malah sebaliknya gitu Membuat suasana lebih gaduh dan lain sebagainya Karena itu adalah sebuah tugas yang beyond Daripada cuma sekedar mengejar oplah atau rating atau click bites atau apalah Ini mungkin informasi juga ya Saya mau berterima kasih juga sama Mas Tama Karena terus terang saja saya dipertemukan sama Sule ini juga karena Mas Tama 9 tahun 10 tahun yang lagunya Saya basicnya musisi Dia Kang Sayur Jadi dulu nih Andre ini musisi Jadi ini ahli profesi Lebih panjang karena udah gak bisa bikin lagu bagus lagi Andalannya itu aja Apa namanya judulnya Mungkin gak Gak ada yang lain dari dulu Akhirnya yaudahlah kita ajarin Yang jelas Mas Tama terima kasih Terima kasih banyak bisa hadir di ini talk show Terima kasih 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 Terima kasih